Intro Sementara itu pemirsa guna menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak DP3A Kalsel Gencar kampanyekan anti kekerasan perempuan dan anak dengan menggandeng berbagai organisasi wanita yang ada di Kalimantan Selatan Sementara itu kasih perlindungan perempuan DP3A Kalsel Muhammad Ondel mengatakan kegiatan kampanye anti kekerasan perempuan internasional yang dimulai 25 November hingga 10 Desember memang dilakukan di dua wilayah di Kalimantan Selatan dan menyasar di wilayah pasar Binas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalsel juga melibatkan DP3A Banjarmasin dan Banjarbaru serta berbagai organisasi wanita, salah satunya seperti Dharma Wanita, IWAPI, dan PKK Muhammad Ondel menambahkan, selain sosialisasi langsung ke masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga memberikan pengetahuan tentang protokol kesehatan dalam keluarga Pertama, kita sendiri dari pemerintah DP3A Provinsi dibantu dengan DP3A Kota Banjarbaru dan Banjarmasin serta organisasi pemanita seperti perempuan wanita, wafi, berkata, dan lain sebagainya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi fenomena gunung es karena masih banyak kasus kekerasan di masyarakat yang tidak dilaporkan Lalu edukasi dan sosialisasi anti kekerasan terhadap perempuan dan anak masyarakat bisa paham dan mengerti serta berani untuk melaporkan Pasalnya sudah ada wadah untuk melindungi perempuan dan anak Risna Banjar TV